Ya, pebirsa, walaupun jabatan Sekda Merangin Fajarman belum genap satu tahun, namun Bupati Merangin telah membentuk tim evaluasi kinerja untuk Sekda. Hal ini diduga karena tidak harmonisnya lagi hubungan Bupati dengan Sekda. Apalagi sebagian besar OPD di Merangin sudah membuat surat mosi tidak percaya kepada Sekda. Dalam beberapa bulan terakhir ini, hubungan Sekda dan Bupati Merangin sudah terlihat tidak harmonis lagi. Ditambah lagi permasalahan antara Sekda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah, di mana ada 18 OPD yang melayangkan surat mosi tidak percaya untuk Sekda Merangin Fajarman, bahkan didukung oleh pihak legislatif agar Fajarman dicopot dari jabatan Sekda Merangin. Permasalahan ini juga telah beberapa kali dibicarakan dengan Gubernur Jambi, namun belum ada tanggapan yang membuat Bupati Merangin puas, sehingga Bupati juga melaporkan masalah ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara untuk mencari solusi. Akhirnya, KASN telah memberikan lampu hijau untuk melakukan evaluasi kinerja Bupati Merangin, walaupun masa jabatan Sekda Merangin belum genap satu tahun. Bupati Merangin Mas Huri mengatakan telah membentuk tim evaluasi kinerja Sekda Merangin, yang diketuai langsung oleh dirinya dengan anggota inspektorat dan BKS DMD Merangin, untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekda Merangin. Dengan adanya efektif, evaluasi yang akan dilakukan ini secara tidak langsung jabatan Fajerman sebagai Sekda Merangin terancam, dan bisa saja Bupati Merangin segera mencopot jabatannya.